Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin percaya Presiden Rusia Vladimir Putin enggan menghadapi NATO dalam pertempuran. Bahkan jika terpaksa bertempur, ia menilai Rusia akan kalah. Penggunaan senjata rudal hipersonik juga tidak akan mengubah kadang saat ini. Tiga bulan setelah invasi Rusia, Moskow pekan ini dilaporkan meluncurkan rudal hipersonik di kota pelabuhan Odessa. Tetapi tujuan Putin untuk merebut ibu kota Kiev telah gagal dan dia malah terpaksa memusatkan mesin perannya di wilayah Donbass Timur. Melansir dailymail.co.uk pada hari Rabu, Austin memaparkan apa yang akan terjadi jika Putin memutuskan untuk menyerang negara anggota NATO. Ia menyebut Rusia tidak ingin mengambil aliansi NATO, meskipun memiliki jumlah pasukan yang banyak, Rusia tetap akan kalah jumlah dengan pasukan NATO yang berjumlah 1,9 juta. Selain itu, ia membeberkan bahwa NATO memiliki kemampuan paling canggih dari aliansi manapun di dunia dalam hal pesawat terbang, senjata, jenis persenjataan yang digunakan pasukan darat. Awal pekan ini, Pusat Strategi Pertahanan, sebuah think tank Ukraina, mengatakan Moskow menggunakan rudal udara ke permukaan kinsal hipersonik dalam peserangan di Odessa. Senjata hipersonik mampu terbang 5 hingga 25 kali kecepatan suara dan dapat mengungguli sistem pertahanan rudal. Namun seorang pejabat senior pertahanan mengatakan pada hari Selasa bahwa AS belum melihat bukti bahwa Rusia menggunakan senjata semacam itu di Odessa. Tetapi mengkonfirmasi bahwa Moskow telah meluncurkan sebanyak 12 rudal hipersonik terhadap Ukraina dalam konflik sejauh ini. Sehari kemudian, Miley mengatakan ia tidak percaya senjata itu memiliki dampak besar pada perang. Sementara Austin mengatakan dia setuju dan tidak melihat alasan untuk berpikir bahwa Putin akan meningkatkan dari bipersonik menjadi senjata nuklir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi saat ini, perbaharui terus informasi Anda hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!